Setelah meresmikan Musyawarah Wilayah Aliansi Masyarakat Nusantara Kalimantan Selatan 25 Agustus lalu, pemerintah Kabupaten Tabalong hibahkan satu buah minibus Kijang Innova kepada masyarakat adat Dayakdeah. Bupati Tabalong mengatakan tujuan dari hibah mobil kali ini diharapkan dapat mempermudah operasional kegiatan lembaga adat Dayakdeah, serta dapat menjembatani kepentingan warga dengan pemerintah dan warga dengan perusahaan. Mengharapkan Pak Ketua agar lembaga ini bisa menjembatani kepentingan warga dengan pemerintah, kepentingan warga dengan perusahaan-perusahaan, dan kita selalu ingin mencari solusi yang terbaik, bukan justru memperlebar gerai-gerai jurang pemisah antara masyarakat dengan pemerintah dan pemerintah. Kepala adat Dayakdeah Kampung 10 Separin mengucapkan terima kasih kepada Pemkap Tabalong atas hibah mobil yang diberikan. Hibah mobil tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional masyarakat adat di Kecamatan Upau dan Haruai. Mobil ini diperuntukkan yang pertama untuk pelancaran operasional lembaga adat dalam hal mengurus masyarakat adat di Kecamatan. Jadi ada permasalahan di Kecamatan Haruai, di Kecamatan Upau ini, sebetulnya dua wilayah ini yang cukup jauh jarak tempuhnya, maka mobil operasional ini yang memperbantukan kami untuk melancarkan segala urusan, baik urusan masyarakat, urusan dengan pihak-pihak terkait, pihak pemerintah, pihak perusahaan. Bila ada masalah, maka mobil inilah yang kami pergunakan untuk urusan tersebut. Selain hibah mobil untuk masyarakat adat Dayakdeah, Pemkap Tabalong rencananya juga akan menghibahkan satu buah mobil lagi untuk masyarakat adat Dayakmaanyan di Desa Warukin. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.